Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai tempat berlangsung hingga malam. Sempat terjadi kericuhan ketika aparat berusaha membubarkan masa. Di depan KPURI, ratusan pelajar terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian di depan kantor KPURI Menteng, Jakarta Pusat, Jumat Malam. Kericuhan dipicu akibat aksi para pelajar yang berupaya bertahan untuk menyuarakan aspirasi mereka mengawal putusan NK. Meski telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Petugas kepolisian yang berupaya membubarkan aksi pelajar lantaran telah melewati batas waktu yang ditentukan justru mendapat perlawanan dari para pelajar. Menggunakan bambu berukuran panjang, para pelajar pun berupaya melakukan perlawanan kepada petugas yang membubarkan aksi mereka. Meski sempat terlibat kericuhan, namun para pelajar akhirnya memilih untuk membubarkan diri menuju arah kuningan Jakarta Selatan. Sementara itu, unjuk rasa mahasiswa Universitas Muslim Indonesia untuk mengawal putusan NK dibubarkan polisi. Pembubaran aksi demonstrasi sempat diwarnai kericuhan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Hingga Jumat Malam, mahasiswa UMI masih melakukan unjuk rasa di depan kampus sebagai bentuk penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka bahkan memblokade jalan Urib Sumo Harjo, menggunakan bambu dan sepanduk, dan membakarnya hingga membuat kemacetan panjang kendaraan dari dua arah. Sebelumnya, puluhan mahasiswa tersebut menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, dan berakhir kondusif. Namun, mahasiswa melanjutkan aksi unjuk rasa di depan kampus hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Karena melampaui batas waktu demonstrasi, unjuk rasa terpaksa dibubarkan paksa oleh pihak keamanan. Di Bandung, Jawa Barat, masa aksi masih didominasi mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat yang tergabung dalam BEM Sijabar. Selain mahasiswa, aksi unjuk rasa, juga diikuti sejumlah aktivis aliansi buruh dan kelompok masyarakat lainnya. Masa bergantian berorasi, menyuarakan untuk mengawal putusan MK terkait ambang batas dan usia pencalonan di Pilkada. Jumlah masa yang datang lebih besar jika dibandingkan hari sebelumnya. Masa sempat melempari gedung DPRD dengan batu dan bom Molotov. Hingga malam hari, Masa masih mencoba membobol pagar gedung DPRD meskipun sudah dihalau oleh mobil water cannon dari arah dalam gedung. Polisi akhirnya berhasil membubarkan Masa dengan mengerahkan barikade pengamanan dan polisi berpakaian preman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.